Halo celenger, selamat datang lagi di channel paling kece paling keren di dunia Siapa lagi kalau bukan celengan film? Kali ini Mimin mau membahas tentang fakta yang tidak terlalu penting-penting amat sih Tapi tetap serulah buat kalian tonton Penasaran kan sama apa yang bakal Mimin sampaikan ke kalian? Dahlah Mimin bocorin aja ya Kalau di channel celengan film ini, Mimin juga akan membahas konten breakdown film Nah, film yang mau Mimin bahas yaitu Black Panther Wakanda Forever Yuk, gak usah banyak basa-basi lagi, cekidot Sejak awal film, kita akan disuguhkan pemandangan bahwa negeri Wakanda saat ini sedang berduka Wakanda sendiri kehilangan sosok T'Challa yang merupakan pemimpin negeri Wakanda Ia dikisahkan meninggal dunia pada Black Panther 2 sama seperti yang terjadi oleh Chadwick Boseman di dunia nyata Bahkan kita diperlihatkan karakter utama di sequel Black Panther 2 seperti sedang merindukan sosok T'Challa Contohnya saja Suri yang terlihat menangis di pinggir pantai layaknya orang yang baru diputus cinta Bercanda guys Sosok lain yang sedang bersedih tentunya warga Wakanda sendiri Di sini terlihat ada adegan di mana warga Wakanda menggunakan pakaian serba putih Untuk menghormati sang pemimpin mereka yang telah meninggal Dan sebagai penghormatan Marvel untuk kematian Chadwick Boseman di film ini Siapa sih sosok dibalik armor Black Panther dalam film? Kita mendapat clue di mana ada seorang yang tiba-tiba saja menggunakan armor Black Panther Tiba-tiba datang di tengah pertempuran Padahal sebelumnya Chadwick Boseman atau pemeran Wakanda telah meninggal setelah 4 tahun berjuang Dengan penyakit kanker usus besarnya di tahun 2020 Ada beberapa dugaan karena Black Panther di serial ini karena hanya diperlihatkan dari belakang saja Lihat aja nih scene-nya kalau gak percaya Hahaha ketipu ya Yuk serius-serius Oh iya karena kedatangan orang dengan armor Black Panther Pasti akan ada beberapa pertanyaan oleh netizen Yang mengikuti serial Marvel Tapi menurut asumsi pribadi Pasti Marvel akan menambahkan karakter baru Atau bisa saja kalau yang memakai kostum tersebut adalah Suri Karena sebelum armor Black Panther dipakai oleh Tisala Ialah yang merancang armor tersebut untuk kakaknya Kehadiran Namor dan siapa sih Namor itu? Salah satu kabar terbesar di film Black Panther Wakanda Forever Akan kedatangan Namor yang akan dimainkan oleh artis Tino Swirta Namor sendiri mempunyai nama Benot McKenzie Seperti namanya yang ada di komik Marvel Namor adalah anak dari manusia dan seorang putri dari Atlantis Walaupun mempunyai keturunan dari Atlantis Namor sendiri tidak berbentuk seperti duyung ya guys Karena disini ia digambarkan dengan badan yang kekar dan berwibawa Diceritakan bahwa Namor akan menjadi raja dari orang-orang Atlantis Di komik ia diciptakan pada tahun 1939 Oleh seorang komikus bernama Bill Everett Jauh sebelum Marvel ada Bahkan menurut sejarah ia adalah mutant pertama di Marvel Universe Dan Namor diceritakan bahwa awalnya Ia adalah anggota dari Captain America Invaders Selama Perang Dunia Kedua Dan salah satu orang yang pertama bertemu dengan Fantastic Four Setelah anggota tersebut mendapatkan kekuatan mereka Di film ini bangsa Atlantis digambarkan seperti bangsa suku mayat Terlihat dari pakaian yang ia kenakan di dalam film Tapi walaupun begitu Namor tidak berumur lebih dari 100 tahun Di film ia bahkan diperlihatkan bagaimana Namor dilahirkan oleh seorang ibunya di bawah air Ia bahkan terlihat sangat keren setelah kapal-kapal dari negeri Wakanda Menembakinya sesaat sebelum diserang oleh Mbakku Ada apa sih dengan Atlantis dan Wakanda? Dikisahkan bahwa ayah Namor bertemu dengan ibunya saat mereka sedang berada di ekspedisi Antartika Sebenarnya apa sih yang sedang mereka cari? Apakah vibranium yang ada di negeri Wakanda? Yuk kita cari tahu Pada dasarnya Atlantis dan Wakanda memang terlihat berperang satu sama lain di Marvel Universe Awalnya Tisala bertemu dengan Namor sebelum dia menjadi Black Panther Dan membuat mereka menandai satu sama lain sebagai ancaman potensial Karena memiliki kekuatan yang kuat Setelah beberapa saat mereka pun akhirnya bergesekan hingga terjadi perang Namor sendiri diberi kekuatan Phoenix selama Avenger VS X-Men Untuk menghancurkan negeri Wakanda Kembalinya Mbakku dan Everett Rose Pada film Black Panther Wakanda Forever Diceritakan bahwa sang sutradara bakal menambahkan beberapa karakter Di antaranya Mbakku Yang terlihat sedang menyerang Namor Saat warga Atlantean tengah menginvasi Wakanda Dan ada juga Everett Rose Yang merupakan seorang agensi IE Kembali di film tersebut Walaupun hanya terlihat sekilas saja Rose sendiri kemungkinan besar akan berperan besar di film nanti Apalagi karena kepergian pisala ada Atlantean yang bakal mengeploitasi Wakanda Merupakan konflik yang sangat besar Rose sendiri diprediksi bakal menengahi konflik antara Atlantis dan Wakanda Tapi lihat saja ya nanti Iron Heard Seperti yang kalian tahu bahwa Iron Heard akan masuk di sequel Black Panther Wakanda Forever Apalagi di filmnya kita bakal melihat penampakan Dominic Uthron sebagai Riri Williams Dari film ini nampaknya Riri punya hubungan erat dengan Suri Apalagi mereka terlihat sangat akrab di laboratorium milik negeri Wakanda Datangnya Ayo dan Aneka Rumor lain yang dikonfirmasi di film Black Panther Wakanda Forever akan bertemunya Ayo dan Aneka Ayo dan Aneka sendiri adalah pelatih Dora Milets Atau bisa kita sebut pasukan elit Wakanda yang bertugas untuk melindungi negeri Wakanda jika terjadi invasi Dalam kisah sebelumnya diceritakan bahwa Aneka ditangkap dan dipenjarakan karena telah membunuh seorang pria yang telah melecehkan seorang wanita yang saat itu telah ia asuh Tapi sebelum ia dieksekusi Ayo pun membebaskan Aneka Ayo dan Aneka mencuri baju-baju besi milik negeri Wakanda dan membantu orang-orang yang diabaikan oleh sistem Wakanda yang rumit waktu itu Melihat Aneka memiliki baju besi milik Wakanda membuat Ratu Ramonda sangat marah Tapi dia pun tidak terkejut jika mereka berdualah yang mencuri baju besi yang disebut Midnight Angel Karena mereka menggunakan baju tersebut untuk menolong rakyat Wakanda Dan itu tadi breakdown film dari Mimin Kalau kalian suka, tulis di kolom komentar ya apa pendapat kalian Terima kasih dan salam pak camat Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!